Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel GBS Coy Channel yang membagikan tentang pengalaman saya Dalam merawat burung kicau Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Umbaran ya teman-teman Umbaran ini sangat penting ya teman-teman Buat kicau mania ya Terutama untuk mureh batu Biasanya sering di umbar itu burung mureh batu ya teman-teman Bagaimana cara ngumbarnya Cara ngumbarnya ya kita tinggal masukin aja Kandang umbaran Kalau kita punya Apa memiliki kandang umbaran itu lebih enak Jadi kita lebih leluasa Kapanpun bisa ngumbar burung mureh batu kita ya teman-teman Kalau Enggak punya ya nepeng itu tangga Seperti saya nepeng ya Jadi seperti itu teman-teman ya Jadi Gimana Baiknya kalau mengumbar itu Sebaiknya kalau bisa Ngumbar itu Sekaligus jemur ya teman-teman ya Maksudnya gimana Jadi umbaran itu kita tempatkan di tempat yang panas Sehingga Dua manfaat Tercapai yaitu Kena panas juga Di umbar juga Jadi Jadi Double ya Double manfaat Jadi apa fungsinya Umbaran itu Umbaran itu untuk Apa ya Menjaga Stamina daripada burung tersebut Ya kan Terus biasanya Kalau udah kena umbar Dia itu Nafasnya panjang Nafasnya kuat ya Jadi Enggak Bunyi sebentar Diem Bunyi sebentar Diem Terus sering mangap Itu kan Capek Kalau udah sering kena umbar Itu insya Allah ya Insya Allah Stamina itu bagus Jadi teman-teman gini Ketika di umbar Posisi dijemur Hati-hati Harus dipantau Jangan sampai Dia itu dehidrasi Kelelahan Nah itu bahaya ya Harus dipantau Ketika udah Ngap-ngapan Udah sampai Apa Air leorinya itu Keluar gitu Banyak Di paruhnya itu Itu harus segera diangkat Ya teman-teman ya Jangan sampai menyesal Jangan sampai salah ya Oke teman-teman Terus gini Ketika dimasukkan Kandang Jangan langsung Dikasih minum Biarkan dulu 5 menit Dia cedah Istirahat Nah setelah itu Baru kita kasih Minum Kita kasih Pakan Airnya Dibiarkan dulu Dia minum Dia makan Setelah itu Ya baru Kita Krodong Kalau mau dikrodong Kalau mau digantung biasa Ya silahkan aja Oke teman-teman Ini videonya Baiklah teman-teman Ini saya Sedang Mengumbar Mureh batu Sonokeling Saya akan Apa namanya Menjelaskan Sekalian Tentang Manfaat Umbaran ya Teman-teman ya Umbaran itu Penting ya Untuk Mureh batu Yang Dipersiapkan Untuk lomba Kenapa Karena dengan Sering diumbar Itu Staminanya itu Lebih kuat Nafasnya Lebih panjang Dan Tidak mudah Lelah Ini kemarin Mureh batu Sonokeling ini Baru merasakan Umbar Pada saat ini Ya teman-teman ya Ini Kemarin Masih sering Jedah ya Jadi Kalau saya Lihat itu Dia Performanya itu Belum Maksimal Jadi Sedang Saya cari-cari Gimana Supaya Top performnya Itu Gimana Namanya Saya juga Masih pemula Jadi masih Belajar Belajar juga Udah master Udah paham lah Gitu kan Jadi Apalagi Manfaat Apa namanya Umbaran itu Jadi Dia itu Setelah lain Staminanya Terjaga Terbentuk Dia itu Akan kuat ya Akan kuat Jadi Ketika Dia Ngoceh Dia itu Gak gampang Apa ya Gak gampang Gembos gitu Setelahnya Dia selalu Fighter Ya kan Selalu fighting Dan ngotot Itu Gak Gak kena lelah Intinya Seperti itu Teman-teman Jadi itu Salah satu Manfaat Daripada Umbaran Jadi Kunci Daripada Suksesan Atau Main yang ngotot Itu adalah Umbaran Ya ini Saya neping Di tempat tetangga Ya teman-teman Karena rumah saya Itu sempit Jadi Naruh Umbaran Repot Jadi ini Kebetulan Lagi Senggang Lagi Libur Di rumah Jadi Saya neping Di rumah Tetangga Ya Malum Karena Gak ada Umbaran Jadi ya Ya gitu Mau gak Mau harus Ya biar Bisa Kena Umbar Ya harus Ke rumah Tetangga Minta izin Minta Di umbar Gitu ya Teman-teman Jadi Bersyukurlah Bagi teman-teman Yang Di rumah itu Punya Umbaran Ya kan Jadi Dengan leluasa Kalau bisa Dalam satu hari Ya masukin Kandang umbaran Gitu ya teman-teman Itu Apa Sekilas Tentang Umbaran Ya mungkin Nanti Teman-teman Lebih Berpengalaman Nah itu Nanti Bisa jadi Masukkan Oke Terima kasih Baiklah Teman-teman Demikian tadi Sedikit Ulasan Tentang Umbaran Semoga ini Bisa membantu Teman-teman Apabila Teman-teman Belum Apa Paham Atau Gimana Gitu kan Nanti bisa Dituliskan Di kolom komentar Oke Semoga ini Membantu Dan Bermanfaat Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton